ini caranya kita hold dulu ya guys disini di atas disini hold nah seperti itu ya jadi langsung ini untuk pencangkulnya ini untuk menanam bibit ya guys nah untuk menanam bibitnya seperti itu ya ini kalau di hold katanya ini bakal banyak banget yang ini ya area jadi area tuh guys nah seperti itu ya jadi kambilnya lebih banyak gitu ya guys ini kalau mencangkulnya masih kita juga bisa guys tinggal kalian hold lalu klik ke atas ya tarik ke atas agak area ya guys ini juga menanamnya sama kalian tinggal hold lalu tarik ke atas kalau disini cepet banget ya guys jadi ininya tanamannya ini rumput juga kita bisa halo guys welcome back to my youtube channel oke hari ini kita akan bermain game tour of neverland ya game ini adalah game simulasi kehidupan ya guys dan game ini sangat mirip sekali dengan game harvest moon dan animal crossing ya sebelum kita masuk ke dalam gamenya untuk kalian belum subscribe subscribe dulu sekarang ya guys dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya guys oke kita langsung masuk oke ini kita sudah masuk ke dalam gamenya disini kita membuka kotak surat dulu ya komprim dulu oke ini kita langsung masuk ke sebuah pulau ya guys ini untuk grafisnya bagus banget ya guys kita lihat gamenya seperti apa ini disini gue pakai karakter cowok ya guys disini ada dua pemilihan karakter cowok dan cewek ya ini gue tadi udah buat dulu karakternya seperti ini ya ini karakter gue disini pakai bahasa inggris ya guys ini tuh katanya kebun kakeknya ya nanti disini ada misi-misinya ya guys ini bisa di skip juga tapi gak usah di skip ya sama banget ya sama harvest mount itu sama juga kebun peninggalan dari kakeknya ya ini sama kita harvest eh pokoknya game farming lah guys simulasi kehidupan ya cuma bedanya ini di sebuah pulau ya kita ke datangnya juga naik kapal kalau disini ya kalau di HP ini kita gak tahu naik apa oke ini cara bermainnya ya hold your device katanya ini misi pertama guys kalian 3 klik aja disini langsung main ya nah ini guys pulau nya bagus banget ya oke ini si skipper ya ini kayak orang kepercayaan kakeknya gitu ya jadi kayaknya setiap misi nanti kita akan menemui si skipper dulu ya untuk melakukan hal apa kita klik-klik aja biar cepet ya nah itu kita tadi dikasih peralatan untuk bertani ya bercocok tanam ini caranya kita hold dulu ya guys disini di atas disini hold nah seperti itu ya jadi langsung ini untuk pencangkulnya ini untuk menanam bibit ya guys nah untuk penanam bibitnya seperti itu ya ini kalau di hold katanya ini bakal banyak banget yang ini ya area jadi area tuh guys nah seperti itu ya jadi kambilnya lebih banyak gitu ya guys ini kalau mencangkulnya masih kita juga bisa guys tinggal kalian hold lalu klik ke atas ya tarik ke atas agak area ya guys ini juga menanamnya sama kalian tinggal hold lalu tarik ke atas kalau disini cepet banget ya guys jadi ininya tanamannya ini rumput juga kita bisa arit ya kita diam di tengah lalu kita hold nah seperti itu ya guys oke kita sekarang sudah naik level 2 ya nah disini udah terbuka ya guys fitur build tapi kita beresin dulu ya ini si kebunnya kita rapihin dulu guys kita disini aja oke tarik disini dulu dah satu ini soalnya wah ada ulet ternyata gak bisa di hold terus-terusan ya guys jadi kayaknya perlengkapannya ini perlu di level up ya seperti kayak di harvest moon gitu kalau di harvest moon kan level upnya pakai batu tapi kalau disini gue gak tau nih kita bersihin dulu ya rumput-rumput liarnya agar terlihat lebih indah kebun kita guys ini udah komplit ya tapi bentar dulu deh tinggal dikit lagi nih gue mau ngambil amir dulu ini oke disini juga ternyata ngambil tanamannya atau hasil panen kita juga pakai arit ya guys kalau di harvest moon kan berbedanya itu kita ambilnya dicabut gitu sama tangan ya kita ambil sama tangan kalau disini kita langsung aja arit ya ini ternyata harus kalau udah beres kita harus cangkul lagi ya guys ternyata ini kita ngobrol dulu sama saya skipper untuk lanjutkan misinya ya ini ternyata udah muncul lagi ada side quest ya yang warna hijau itu side quest yang main quest ini yang kuning tapi disininya ada tulisannya warna biru ya nah disini untuk cara menjualnya ya guys kalian tinggal hold aja kita tinggal klik kalian bisa misalnya di fullin bisa oh gak bisa satu 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 ternyata guys ini untuk contoh dulu ya ternyata nah itu cara menjualnya sama gitu ya guys nah ini udah dateng deliver botnya udah dateng lagi oke ini kita ini lagi ya kita jual lagi ini kita bisa tambahin tuh guys kalian tinggal pinjat plus aja untuk menjualnya ya kita jual aja semua ini ada ulet-ulet juga oh gak bisa oh udah penuh guys ternyata di deliver ini stoknya cuma 40 ya guys jadi kalau udah lebih dari 40 itu gak bisa ya kita jual dulu yang ada kita nyangkul dulu ya guys ini misinya udah beres oh bisa loncat juga ya ternyata gue cepet banget ya udah kejual lagi ya ini kita bisa planting aduh kepencet gue tadi asalnya mau nyangkul plantingnya satu-satu aja guys soalnya ini kita belum di level up ya kita cangkul dulu kita cangkul kita tanam ini kebanyakan gue nih nanam ini ya gue coba tanam wortel ya soalnya ini jadinya cepet banget loh guys berapa petak tadi ya untuk jagung gue lupa pokoknya jagung dulu dah sama wortel ya soalnya jagung semua wortel gue tadi abis dijual semua ya udah jadi lagi tuh guys cepet banget kan kalau gini caranya sih pasti cepet kaya ya kalau di hapus pun kan harus sungguh lama ya berhari-hari ini cepet banget loh guys sebentar gue mau fullin dulu nih disini juga ada kentang ternyata dan ini ada coin ini duit kita ya kita bisa isi cash juga ini yang biru gak tau apa nih kayaknya itu semacam gem ya mungkin disini juga ada seperti powerberry gitu ya ini kita ambil dulu misi-misinya udah beres disini tuh anaknya gak usah disiram ya guys tanamannya kalau di hapus pun kan kalau kita udah nanam bibit kita harus siram juga agar tanaman kita subur ya ini banyak banget questnya yang udah beres ya oke task complete kita sekarang menuju otis ya ini NPC-NPCnya lucu banget ya guys mirip Animal Crossing jadi binatang kita ngobrol sama binatang ya kalau udah Harvest Moon kan manusia semua kalau disini campurannya jadi ini game mirip dengan Animal Crossing dan mirip juga dengan Harvest Moon gameplaynya sama sih kita kerjain aja semua kita ambil dulu misi-misinya ya itu ada side quest nah ini ada apa ya oh ini ada mailbox kita collect dulu nah dapet game dan juga gold ya lumayan disini ada handbook apa ini oh ini kebuka ya ada ulet juga serangganya juga banyak complete banget ya disini ada ayam hewan pertengakan semua ini ada hewan air ya nah ini ada bunga juga disini ada buah-buahan disini ada sayur-sayuran pokoknya hasil tanaman semua ya ini ada handbook juga kebuka lagi oh ini nih apa tuh oh wallpaper ini baju ini celana ini sepatu ya jadi kostumnya juga bisa kita rubah-rubah ya guys oh disini juga kita bisa ini ya apa namanya nebang pohon ya ini juga batu kita beresin dulu aja tanamannya kita ya kebun kita udah naik level 4 nih ini beneran mirip banget ya nah seperti itu kita bersihin dulu guys biar enak biar keliatan rapi gitu ya kebun kita guys kita lihat lagi tepat masih ada yang kotor ini ada buah-buahan juga guys kita bisa ambil ternyata wah gila ini pohonnya kita tebang ya pohon yang gede ini kayaknya belum bisa guys ya harus ditingkatin dulu levelnya tapi nanti kita coba dulu ya ini ada buah-buahan lagi ini batu ini pohon itu gak bisa ternyata ya guys karena itu pohonnya pohon berbuah ya batu ini pun gak bisa udah bersih sih ya sekarang guys gue tinggal nanti tinggal 6-6 lagi kita lapor quest dulu disini kita gak ada rumah ya ini kita bisa bulet tuh guys oh ada farm kita klik kita buat oh langsung jadi loh mantep banget ya disini banyak banget ya fiturnya lengkap kita bisa nanem lagi guys disini coba kita sekarang nanem ini ya potato atau kentang ya itu 5 menit durasinya wih wartelnya udah gede guys kalau dibiarin lama jadi gede banget ya mantep itu harganya pasti mahal tuh mantep banget ya oke udah beres questnya disini uniknya ada level-levelnya ya kalau gak seperti hospital ada tingkatan-tingkatan levelnya ternyata dan disini suruhnya tuh ada quest-questnya ya guys ini ternyata kita bisa membeli kebun sebelah juga ternyata ya ini kayaknya untuk pertenakan nih guys tadi gak tahu berapa duit kita coba nanti kita klik di tombol sellnya ya ke arah sellnya disuruh kemana nih oh ini harus diperbaiki guys deliverynya ya oh ini bahan-bahannya pake uang pake kayu dan batu ya tadi batu dan kayunya kita bisa cari dan uangnya kita bisa dapatkan dengan cara menjual ya guys wih gila bagus banget ya wih tempat jualan kita ini guys mantap banget ya fiturnya lengkap ya gue suka ini bagus ini handbook kita udah ada yang kebuka lagi ini ada kubis ya dengan terong nih kebuka wah ini yang besarnya ya giantnya ya itu kayaknya harus dibiarkan dulu atau gimana ya random ya kita lihat coba oh iya ternyata random guys untuk mendapatkan yang giant tanemen yang giant itu wah gila wartanya besar banget ya mantep banget itu hasilnya pasti hasil pertanian kita mahal banget ya yang giant itu ya oke guys cukup sekian aja video gameplay dari game ini untuk kalian yang suka dengan gameplay gue jangan lupa kalian klik tombol like dan jika kalian tidak suka kalian tinggal klik tombol dislike ya guys dan gue ingatin lagi untuk kalian yang belum subscribe subscribe dulu sekarang ya guys dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya guys oke guys thank you for watching and see you in the next video bye bye